Pemirsa untuk mendistribusikan logistik pilkada ke wilayah terpencil dan terluar yaitu Nanusa dan Miangas dilakukan dengan menggunakan kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Pengiriman logistik pilkada ke wilayah terluar menggunakan KRI Buarna 878 milik TNI Angkatan Laut. Tiba di pulau terluar, langsung disambut PPK didampingi beberapa petugas dari Panuaskam bersama TNI Polri. Meskipun terkendala cuaca buruk, ombak dan hujan, proses distribusi di pulau terluar ini berjalan aman dan lancar. Tidak hanya pendistribusian logistik, TNI AL juga menerjunkan puluhan prajurit dan lanang Malanggue untuk membantu pengamanan pilkada di wilayah terluar NKRI di Kabupaten, ke Pulau Antalaut seperti di Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Salibabu, dan Pulau Karangkelang. Terima kasih telah menonton!